Berintah kembali mengumumkan adanya penambahan kasus harian COVID-19. Adapun perselasa 14 Juni 2022, pukul 12 waktu Indonesia Barat, terdapat 930 kasus positif dalam 24 jam terakhir. Dengan demikian, total kasus COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 6.062.009, berhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Hal ini merujuk pada data yang dibagikan Satuan Tugas COVID-19. Adapun data tersebut juga bisa diakses publik melalui situs covid19.go.id. Adapun data yang sama menunjukkan adanya penambahan kasus sembuh. Dalam sehari jumlahnya bertambah 548. Dengan demikian, total kasus sembuh dari COVID-19 saat ini tercatat sebanyak 5.900.049. Namun masih ada 10 pasien COVID-19 yang meninggal dunia dalam periode 13 hingga 14 Juni. Penambahan itu membuat total kematian akibat COVID-19 mencapai 156.662 orang. Pemerintah juga melaporkan saat ini tercatat adanya 5.298 kasus aktif COVID-19. Jumlah kasus aktif bertambah 372 kasus dari hari sebelumnya. Kasus aktif adalah pasien yang masih terkonfirmasi positif virus corona dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Selain itu, tercatat juga adanya 4.030 orang yang berstatus suspek. Sementara itu, jumlah spesimen secara akumulasi yang sudah diperiksa sejak awal pandemi COVID-19 terdapat 99.638.928 dari total 65.746.172 orang. Perhari ini tercatat adanya 79.520 spesimen yang diperiksa dari 51.805 orang. Ada pun dari data yang sama tercatat angka positivity rate harian 1,80%. Namun jika hanya berdasarkan dengan test web PCR dan TCM, maka positivity rate yakni sebesar 5,53%. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.